Komisi 1 DPR secara resmi menyepakati KSAD Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI pengganti laksamana Yudho Margono. Kesepakatan diambil usai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi 1 DPR Senayan, Senin 13 November 2023. Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid menjelaskan Komisi 1 DPR memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI. Agus pun mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR yang mengatakan siap bekerja sama. Dalam paparannya, Agus mengusung visi prima. Istilah itu kependekan dari profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Agus memaparkan sejumlah program prioritas mulai dari peningkatan SDM, profesionalitas, dan kesejahteraan aparat. Ketua Komisi 1 DPR, dari pagi sampai jam ini berjalan dengan lancar. Jadi rekan-rekan media ada beberapa tadi yang saya toparkan pada Komisi 1, yaitu TNI yang prima. Sejumlah ini yang pertama profesional, profesional tentunya harus well-primed. Jadi pagi itu harus dilatih, sehingga mempunyai kapabilitas yang baik. Dia bisa menembak, bisa bermanfaat dengan baik. Kemudian well-equipped, dipelengkapi dengan perangkapan yang baik. Kemudian juga ada well-fight, penjangan operasi. Jadi saya sampaikan bahwa penjangan, bajurit, generasi harus ditingkatkan. Alhamdulillah dari perusahaan akan menutupi dulu. Kemudian juga responsif, responsif terhadap pangkita yang sekarang terjadi. Jadi kita ini dinamis, dinamis. Jadi doktrin setiap saat akan berubah sesuai pangkita yang ada. Jenderal Agus Subianto juga berkomitmen memberikan jaminan netralitas TNI pada pemilu 2024. Selanjutnya, ia akan memperkuat sinergitas dan solidaritas TNI-Polri dalam mengamankan jalannya proses demokrasi melalui latihan dan posko bersama. Sumpah nakralitas di pemilu ini. Kan sudah memiliki koridor bahwa TNI sudah disesakan di dalam nomor 34 tahun 2014. TNI tidak boleh untuk politik praktis. Setelah disepakati komisi 1 DPR, nama Agus selanjutnya akan disesakan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna DPR rencananya akan digelar pada 21 November 2023. Setelah itu, Agus akan dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo. Adapun Yudo akan pensiun pada 26 November 2023. Pembangsu Sabto melaporkan untuk apa habar.